Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga harus disuruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau, aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatoh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar mama perbaiki. Sebentar, pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bukan mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Taraaa! Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Gak adil banget. Emm, ma? Ada apa? Lihat nih, beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, Ma. Eh, ini apa? Bola kristal salju. Aku kan gak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu gak suka. Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku gak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakinkan. Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, Mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku gak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, gak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Uh, aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Uh, gak janji ya. Uh, ma. Apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Uh, yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu! Pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih. Oke, apa lagi nih? Ma? Ini apa sih? Oh, kamu udah liat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stan lemon buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong pita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih, uangnya. Minggir, minggir. Cepetan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerampok bang sih. Bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu. Ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm. Saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar. Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya. Kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, Bu. Kerja bagus, Sani. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Panas banget sih. Nih, mama bawain minum. Mau lagi dong? Singkirin bunganya. Aku butuh air. Jangan. Gegernya. Hei, awas. Ini tuh punya mama. Tapi panas banget nih. Ah, segernya. Bentar deh. Aku jadi dapat ide. Potong gelas sekali pakai ini. Ratain bagian yang satu ini. Gunting bagian ini. Terus lipat bagian dasar gelasnya. Lalu bikin lubang deh. Masukin karet ke dalam lubang tadi. Tarik karetnya. Tapi sisain sedikit kayak gini. Masukin stik kayu. Terus tarik karetnya. Lalu potong kertas karton berbentuk tetesan air. Tampel deh ke stik kayunya. Bikin dengan warna berbeda ya. Kasih stik kayu lagi ke dalam bagian dasar gelasnya. Nah, tinggal dihias deh. Ini nih sentuhan akhirnya. Nah, tinggal puter stik kayunya. Hei, Claire. Lihat nih, mama punya apa. Uh, apaan tuh? Kamu pasti suka deh. Wow, adem. Pas sama yang kumau. Oh, whiskers. Bulumu lembut deh. Kalian emang sahabat terbaikku. Seru ya kalau main bareng-bareng. Tapi ada yang lebih kusuka daripada boneka. Permen. Permen yang manis. Hmm, enaknya. Uh, kok bisa gitu sih? Mama, tolongin dong. Lexi, ada apa? Mama ada di sini. Tenang, jangan khawatir. Tapi gigiku harusnya gak ada di sini. Sini, mama beresin. Ayo, siniin giginya. Aneh banget deh. Taruh di bawah bantal, Gi. Nanti peri gigi bakal datang. Oke deh, aku ngikut aja. Pas kamu bangun nanti, bakal ada kejutan menarik. Udah pagi ya? Eh, gigiku. Wow, mama benar. Aku bakal jadi orang kaya. Mantap. Oh, iya kan? Kamu beruntung deh. Hmm, simpen di mana ya? Taruh di tempat yang aman dong. Nih, mama bikinin ya. Potong kardus jadi kota-kota kaya gini. Tinggal disusun deh. Mulai dengan yang satu ini. Kasih lem di sini. Terus tempel potongan kardus lainnya. Ulangi di sisi yang ini. Nah, mulai kelihatan bentuknya nih. Terus tempel lagi di bagian ini. Ini bakal jadi penyangganya. Nah, sekarang potongan yang ini. Lalu, tambah potongan kardus di bagian atasnya. Lubangin bagian tengah potongan kardus ini. Kasih lem di ketiga sisinya. Jangan sampai ada yang kelewat. Biar bisa menempel sempurna. Ini semua kan demi leksi. Tempel potongan kardus kaya gini. Sekali lagi di bagian dalamnya, pastiin ada sedikit jarak di antara kedua kardusnya. Nah, tutup deh. Simpen dulu bentar bagian yang ini. Kasih selotip di potongan kardus ini. Tempel deh di kotak yang ini. Selotipnya jadi kaya engsel deh. Langsung satuin aja semuanya. Jadi kaya laci. Eh, tapi belum kelar nih. Kasih lem di sini. Yang banyak. Potong kardus tipis berbentuk persegi panjang. Tempel deh di sini. Tekan dikit biar merekat sempurna. Tempel lagi di bagian belakang sini. Tinggal dihias nih. Gambar Kitty ini lucu juga. Ini nih bagian serunya. Warnai hidungnya jadi kuning. Terus pitanya. Warna merah ya. Cakep kan? Tempel deh si Kitty. Hmm, ada yang kurang nih. Oh iya, kakinya. Gak sabar mau nunjukin keleksi. Lihat nih mama punya apa. Wow, cakepnya. Ini tuh bank buat semua uangmu. Taruh uangmu di sini terus tutup deh. Nah, secara ajaib koinnya bakal hilang. Kok bisa hilang, ma? Coba kamu goyang. Koinnya masih di kotak ini. Aku udah keburu panik. Makasih ma, ini keren abis. Hah, apaan tuh? Hmm, cek dulu deh. Oh, kado buat Lexi. Untung udah disimpan. Ada di sini kado-nya. Dia pasti bakalan suka. Hadiahnya seru abis. Kodok yang kelihatan happy banget. Tapi harus dibungkus nih. Tenang, ada kotak lucu ini. Gak sabar lihat mukanya Lexi. Dia pasti seneng banget. Uh, kayaknya itu Lexi deh. Sembunyiin dulu ah di balik bantal. Halo, sayang. Hai, ma. Duduk di. Jangan, jangan di situ. Hmm, apaan tuh? Gak mau lihat, ah. Santuy aja, ma. Wuhu. Aduh, stop dong. Uh, apaan nih? Ah, guritanya sedih tuh. Persis kayak mama. Padahal aku cuma pengen kasih dia kejutan. Coba ku cek dulu deh. Oh, menyedihkan. Jadi hancur gini. Tapi Lexi kan gak tahu. Bilang aja ini tuh puzzle. Duh, mikir apa sih? Mending dibuang aja lah. Oh, aku tahu harus ngapain. Pakai kardus ini aja lah. Potong berbentuk kotak. Lalu ambil cutter. Potong jadi beberapa bagian dengan bentuk yang berbeda-beda. Udah semua nih. Mulai dengan persegi panjang ini. Pakai buat bikin box. Tempel potongan kardusnya jadi kayak gini. Terus ambil potongan kecil berbentuk persegi. Taruh bagian yang melengkung ini di bagian bawah. Nah, ambil botol air kosong. Bikin lubang di bagian bawah sini. Pakai solder biar gampang. Masukin sedotan ke lubangnya. Nah, biar sedotannya tetap di tempatnya. Yuk dikasih lem. Jadi kayak segel deh. Tunggu sampai kering. Terus taruh di kotak kardus tadi. Bikin lubang di potongan kardus yang ini buat sedotannya. Terus bagian atasnya deh. Untung ada kardus bergelombang ini. Jadi bisa ngikutin lengkungannya. Jangan lupa dilem ya. Nah, tinggal dihias deh. Tempel potongan karton pink di sini. Tempel juga warna lain. Terus giliran stiker dinosaurus ini. Tutup lubang sedotannya. Terus isi botolnya. Bagian ini agak sulit sih. Harus stabil nih nutup lubangnya. Nah, udah cukup nih. Tutup lagi botolnya. Lepas jarinya. Wow, cakep juga hasilnya. Ternyata aku tuh kreatif juga ya. Masih ada yang kurang nih. Lexi, mama ada hadiah nih. Wow, ini tuh dispenser minuman ya. Betul banget. Yuk dicoba. Ayo, taruh gelasnya. Wow, seru banget. Anak pintar. Nah, tinggal buka tutup botolnya. Keluar deh isinya. Kalau udah penuh, tutup lagi botolnya. Minum, Gi. Wah, pas banget. Aku lagi haus. Hmm, enak. Makasih, Ma. Kamu habis makan apa sih? Makan, makan, makan. Ayo dong, Ma. Aku lapar nih. Sabar dong, sayang. Nih, semoga kamu suka. Hmm, tampak enak nih. Eh, kok Momo pake sumpit sih? Terus aku pake garpu. Hmm, keliatan eh. Hah? Apaan sih? Aku mau pake sumpit. Ini punya mama. Kamu makan gih nasinya? Nggak, aku nggak mau. Claire? Ayo, makan dong. Aku mau pake sumpit. Oke, nih ambil. Wow, seru nih. Oke, gimana cara pakainya? Bentar deh. Hmm, harus latihan nih. Eh, dapet. Pelan-pelan, dikit lagi. Hampir sampe. Dapet. Gimana, Ma? Coba lagi deh. Lihat, Ma. Aku jadi anjing laut. Hmm, agak halus sih. Coba cara lain deh. Tusuk nasinya pake sumpit. Hah, berhasil kan? Awww. Duh, kasihan banget sih. Claire, mungkin kalau... Duh, bakalan ribet nih. Kecuali. Oh, aku tau. Pake tusuk gigi ini aja deh. Benda ini emang serba guna. Oh iya, aku butuh sticky note. Bentar ya, sayang. Taruh sticky note-nya di atas meja. Ambil tusuk gigi. Taruh di atas sticky note-nya. Lipat dan gulung sticky note-nya kayak gini. Pelan-pelan aja. Sticky note-nya harus membungkus sempurna tusuk giginya. Nah, tinggal dilem deh. Pas di deket tusuk giginya. Udah nih, lanjut deh gulung sticky note-nya. Pastiin tertutup rapat. Tekuk di bagian tengah. Bentuk kayak huruf V. Terus taruh tusuk gigi di ujung sticky note-nya. Jangan lupa sisi satunya. Pastiin terpasang sempurna. Ini dia, sumpit buat pemula. Oh Claire, lihat nih. Mama udah bikinin buat kamu. Wow, sumpit mini. Jadi berasa kayak raksasa. Gak sabar pengen nyoba. Kalau kayak gini, pake sumpit jadi mudah. Ini dia. Wow, lihat deh. Hmm, enak. Mau lagi ah? Jadi lebih pede nih. Wow, lihat. Jadi berasa jago deh. Bagus sayang. Sekarang jadi bisa makan dengan tenang. Beneran lapar nih. Udah healer. Gak sabar buat... Claire? Kamu ngapain? Aku jadi ketagihan, mah. Wow, boleh juga. Hmm, jadi kayak rasa. Aku gak mau lagi pake garpu. Makasih, mah. Eh, sama-sama. Wuhu, aku pulang. Udah pulang sekolah. Jangan nakal ya. Dadah. Oh, hampir aja. Apa? Aku suka berekspresi lewat seni. Jadi berasa lebih hidup. Oh, hai, mah. Mama gak suka hasil karya aku. Kayak kapal pecah. Kok bisa gini sih? Padahal cuma ditinggal meleng sebentar. Jadi lemes nih. Kok mama reaksinya gitu sih? Cukup. Cuma ada satu jalan keluarnya. Itu permen ya? Uh, cantik. Mau dong. Ayo, sini ambil. Ya, terus. Ini hari keberuntunganku. Hmm. Harus buruan nih. Lapisi kaki meja ini pake plastik wrap. Lalu kelilingi mejanya. Terus lapisi sampai beberapa layer. Biar mengelilingi Claire. Hah? Mama ngomong sama aku. Claire, spidol ini buatmu. Uh, seriusan. Kreativitasku akan terus mengalir. Nah, aku bisa beres-beres. Yap, ide bagus tuh. Yuh, berat juga. Oh, tidak. Jangan jatuh dong. Susah diilangin nih. Ngapain juga aku beli di alat gambar. Mah, lihat gambarku deh. Yuh, akhirnya selesai. Oh, cantiknya. Iya dong. Anakku emang seniman sejati. Dan itu bisa jadi studio senimu. Wow, aku suka stiker ini. Tempel di sini, ah. Mama mau kemana? Kita kan mau pergi. Yuk cepet. Hmm, pake sepatu dulu, ah. Banyak banget pilihannya. Pake yang mana ya? Oh, aku tahu. Aku pasti fashionable abis. Pastinya, sayang. Oh, Claire. Kamu lucu banget. Oke, ma. Udah siap nih. Ayo pergi. Eh, jangan dong. Ayo pake sepatu yang bener. Oke. Aku kan cuma nyobain gaya baru. Cepetan. Ntar telat loh. Kunci rumah mana sih? Aku jadi pesawat terbang. Iya, sayang. Oh, ya ampun. Claire. Mama kan udah bilang, pake sepatu tuh di kaki. Kamu ngerti kan? Siapa sih yang nelfon? Aku kan lagi buru-buru. Oh, hai. Iya nih, mau jalan. Iya, iya. Padahal aku kan lagi asik main. Mama pasti bangga deh. Aku pake sepatu sendiri. Lihat deh, ma. Aduh, gak beres nih. Hmm, udah bener kok. Aduh, bakalan lama nih. Apaan lagi sih? Sini, sini. Mama bantuin. Dari tadi, kek, ma. Siniin sepatunya. Balikin loh ya. Ini tuh kebalik. Harusnya gini. Ini yang kanan. Ini yang kiri. Terserah deh, ma. Aku lagi fokus main stiker. Claire, perhatiin dong. Tenang, ambil nafas. Ingat pelajaran di kelas yoga. Kamu ngapain, Claire? Nempel stiker biar aku jadi cakep. Hmm, jadi dapet ide nih. Minta stikernya ya. Oh, yang ini cute deh. Ini nih bisa bantuin kamu pake sepatu. Taruh sepatunya. Terus ambil gunting. Hmm, menarik. Eh, tunggu. Stikernya diapain? Mama jahat. Tenang aja, sayang. Biar mama tempel di masing-masing sepatunya. Di dalam sini. Nah, udah nih. Sekarang kamu tinggal lihat stikernya. Gak bakal salah lagi deh. Biar ku coba. Enggak, gak kayak gini. Eh, aku ngerti. Lihat, berhasil. Wah, bagus, nak. Sekarang pake sepatunya. Ini beneran keren abis. Aku kayak orang dewasa deh. Udah siap nih, Ma. Aku hebat kan? Oh, yeah. Putri kecilku udah tumbuh dewasa. Eh, siapa lagi siang telpon? Kita jadi pergi, kan? Oh, aku tahu. Gak bakal lama kok. Sepuluh menit deh. Hei, Ma. Aku udah benerin sepatu Mama. Cakep, kan? Banyak banget stikernya. Ada di mana-mana. Kok gini sih? Aku bikin lebih cakep. Eh, makasih. Persis kayak yang Mama mau. Yuk, berangkat. Eh, tunggu dulu. Hampir aja lupa. Jangan bilang stiker lagi. Nah, udah siap nih. Gimana, Ma? Ampun, nyerah deh. Oh, halo. Ya, suka aroma di sini ya? Sandwich. Mau satu dong. Oke. Oh, uang. Yap, sekitar segini. Ambil ya. Pesan satu sandwich ya. Dengan senang hati. Ini bakal jadi sandwich terenak sedunia. Aku kasih yang banyak ya. Daging ekstra juga. Lihat sandwich cantik ini. Selamat menikmati. Wow, kayaknya enak. Makasih. Hah? Apa? Papa tiba-tiba jadi berteknologi tinggi. Robot suka sandwich, kan? Keren banget. Suasana pestanya mulai terasa di sini. Dan aku menyiapkan semuanya sendiri. Fiuuuh. Semoga Madison suka. Jangan lupa bungkus kadonya. Dan kado ini dibungkus secara profesional berkat aku. Oh, dia datang. Tahu di mana ya? Di sini nggak kelihatan, kan? Selamat ulang tahun. Umur bu tambah satu tahun. Jadi, waktunya ngerayain. Wuhu. Gawat, kadonya kacau nih. Kado ku mana? Tuh, tutup matamu ya. Gimana sih? Ada yang bisa diselamatin di bawah sana? Aku tahu. Aku bisa mengubah ini jadi kado keren. Oleh sim lem panas di dasar kardus. Lalu tempel potongan ini di atasnya. Lakukan hal yang sama lagi. Lalu tambahkan sepotong di sisinya. Beres. Kemudian tambahin beberapa potong lagi di tengah. Tempel stick ini pakai lem. Kemudian tambahin potongan ini di atasnya. Sekarang kita berdirikan. Susun yang banyak jadi satu. Tambahin hiasan sesuai keinginan. Masukin permen. Semua kesukaan Madison ada di sini. Dia pasti suka. Ini kado yang sempurna. Buka matamu. Ini untuk anak manis yang berulang tahun. Ya, atur. Aku mau jadi berulangnya dulu. Keren. Yang merah rasa favoritku. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Lanjut ke coklat. Keren banget. Papa bantu ambilin yang ini ya. Bilang stop. Wow. Ini semua milikku. Makanan manis untuk anakku yang manis. Hujan duit. Hujan duit. Setiap hari hujan duit. Mantap. Aku punya banyak uang. Ada yang harus ku bersihkan. Biar papa bantu ya. Oh, please. Jangan lagi. Papa mohon. Jangan lagi. Jangan coba-coba nyuruh aku. Astaga. Cukup, Madison. Sekarang kembali ke sini. Ah, pelan-pelan. Papa terlalu tua untuk gejar-gejaran. Fiu. Ah, papa tua banget sih. Apa salah aku sampai diginiin. Eh, tunggu. Aku tahu cara menghentikan kekacauan ini. Aku cuma butuh karton kecil. Letakkan buah stick ini di tengah persegi. Dan taruh pair di atasnya. Sekarang letakkan bagian ini di atas. Kemudian tambahin potongan ekstra ini di sekitarnya. Mata ini imut ya. Warnain juga biar makin bagus. Pengen lihat apa yang papa buat. Dia imut kan? Lihat baik-baik. Kamu lapar ya. Selamat makan. Apa? Aku mau coba dong. Keren banget. Horey. Berhasil. Tentu saja. Dan lihat siapa yang segarang mengutin koin. Jauh lebih seru kalau kayak gini. Yes, aku yakin dia udah lapar. Seru banget. Ah, oh, ada lagi. Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Coba ibu pilih. Hah, muridnya kan cuma aku. Milih siapa lagi? Oke, kamu. Siap. Ibu tahu kamu pasti bisa. Aku bakal berusaha, Bu. Ibu harap begitu. Oke. Hmm, itu menarik. Tapi jangan khawatir. Tinggal dibenerin dikit. Sekarang coba kamu jawab lagi. Oke, kalau gitu. Emang apa susahnya sih? Cuma bikin angka kayak gini. Aku pasti dapet nilai A. Ini 4. Lalu satu lagi. Aku udah selesai. Ups, ada salah sedikit. Tara. Ya ampun. Ibu benci harus begini. Tapi. Oh, kayaknya ini bisa jadi solusi. Silahkan, Bu. Oke. Mari kita coba sekali lagi. Hmm, sebentar. Oh, ini dia solusi masalah kita. Bukan ini. Tapi ini. Yap. Mulai dengan persegi panjang. Dan gambar angkanya di satu sisi. Oke, ibu kembali. Pakai ini. Oh, aku gak butuh itu. Maaf, ibu lupa satu detail. Pertama kita butuh taburan. Lihat semua taburan ini. Sekarang kita punya angka yang indah. Lihat. Wow, gitu dong. Blink, blink. Kalau gitu, ayo kita coba sekali lagi ya. Kamu tahu harus ngapain? Lihat kajaiban ini. Semulus mentega. Kuguru setuju. Mari angka cetakannya. Dan lihat hasilnya. Angka buatanku keren. Dan kamu tahu apa artinya? A+. Bener banget. Aku emang pinter. Astaga. Aku lapar banget hari ini. Beres. Kembali bekerja. Atau mungkin aku harus nyuci ini. Oke lah. Jangan menunda-nunda. Hehem. Sayang. Oh, kamu di situ. Ya. Waktunya kamu nyuci. Enak aja. Tugasku udah beres. Lihat. Oh. Ini giliran papa. Biar papa mikir dulu. Oh iya. Kardus ini bisa menyelamatkanku. Aku punya ide super bagus. Setelah dipotong-potong begini, gunakan lem tembak di sepanjang tepinya. Kemudian tempel potongan ini ke sana. Setelah semua selesai, pasang jepitan ini di bawah dan tempel tulisan-tulisan ini. Karyaku selesai. Karyaku selesai. Kamu pengen main pinball? Boleh. Yang kalah harus nyuci piring ya. Hmm, siapa takut? Mau duluan, Madison? Lempar. Oh, masuk ke tinggungan. Dikit lagi. 20 poin. Yes. Oke, sekarang giliran papa. Hah. Ya ampun. Kayaknya papa yang harus nyuci piring. Semoga lain kali lebih beruntung. Uh. Gimana, pak? Aku tambahin ya. Makasih. Apain? Coba aku bikin pinball. Ah, waktunya tidur. Nyaman banget. Kalian siap ngerot? Aku bakal bikin telinga kalian berdarah. Eh, Madison. Ini udah terlalu malam buat rock and roll. Aku baru belajar ini. Please, papa harus tidur. Hmm, oke. Mungkin kalau aku mainin pelan-pelan. Uh, ini bakal jadi malam yang panjang. Wuh, yang ini untuk semua penggemarku. Yeay. Uh, uh, uh. Dah, cukup. Hmm. Itu kotak gitar Madison, ya? Ini jawaban masalahku. Ada harapan. Ini gitar kardusku. Lihat ini. Sekarang jadi dua. Taruh di sini dan pakai pemecah es untuk bikin lubang. Lalu, ambil benang untuk bikin senar. Masukin. Tempel selotip biar nggak lepas. Sekarang, oles lem panas di seluruh bagian belakang. Dan selesai. Mirip gitar asli, kan? Mari kita coba. Tukar sama yang ini. Ternyata gampang banget. Akhirnya, selamat malam bintang rock kecilku. Wih, yow, wih. Saatnya buang sampah. Eh, capeknya. Aku pengen rebahan deh. Uh, bau. Aduh, itu Chris. Jangan sampai dia ngeliat aku kayak gini. Aku kayak sampah. Aku harus cepat nyari akal. Kenapa dia duduk di situ sih? Gumpet aja sampai dia pergi. Uh, Chris. Pergi dong. Oh, tidak. Dia mau ke sini. Aku harus gimana nih? Cuma satu jalan keluarnya. Apa? Seriusan? Aku ke sana deh. Aduh, aku jadi kayak sampah beneran. Setidaknya aku nggak malu-maluin diri sendiri. Nggak, itu ide buruk. Ayo, mikir. Pasti ada solusinya. Mungkin aku bisa pakai sesuatu dari sampah. Masalah sulit butuh solusi yang nggak mudah. Toh, ini bukan yang terburuk. Apa? Aku nggak percaya. Ih, kamu nggak apa-apa, bro. Eh, iya. Pergi sana. Tunggu. Apa aku kenal kamu? Luna? Hai, Chris. Kamu ngapain? Kok aneh gitu? Jangan jahat gitu dong. Pecundang deh. Ah, jahatnya. Nggak. Masa sesulit itu sih? Nyebelin banget. Ah, halo. Apa? Aku butuh gaun ini. Kita barter. Aneh banget sih. Eww. Kupikir dia bakal mau. Tunggu, aku tahu. Pindahin tangan dari lengan kausku. Dan keluarin kayak gini. Lalu ikat di depan. Terus ikat di leherku. Imutnya. Eh, rambutku. Ini lebih oke. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Eh, Chris. Hei, balik kesini. Oh, hai. Apa kabar? Hei, Luna. Kamu keren. Makasih pujiannya. Wow, aku emang berbakat. Karyaku harusnya ada di galeri. Hah, mimpi aja. Aku bosan banget. Melukis tema yang sama melulu. Sebentar. Mama kan punya banyak baju. Aku tahu mau ngapain. Saatnya untuk peragaan busana. Uh, cantik banget. Wow, pas banget untukku. Ada apa lagi ya? Oh, yang ini. Hmm, bukan warna aku. Wow, ini bagus. Yap, ini dia. Gak sabar ingin pakai. Wow, aku cantik. Uh, coba pakai topi ini. Matching banget dengan bajunya. Lihat aku, aku model. Pakai aksesoris dong. Mewah rasanya. Tunggu, itu kotak make up ya? Wow, banyak banget. Uh, pakai lipsticknya. Aku suka warnanya. Pernah lihat mama memakainya. Kayaknya begini cara pakainya. Seperti udah dewasa. Ada apa lagi? Wah, parfum. Harum wanginya. Oke, udah cukup kayaknya. Wow, keren rasanya. Uh, soda. Favoritku. Tampil glamor bikin haus. Aku akan menikmati ini. Sayang gak ada pelayan yang melayani. Itu es ya. Gak usah malu-malu. Aku suka minuman dingin. Kayaknya cukup. Waduh, atasan mama jadi bernoda. Gawat. Ya ampun. Mama pasti marah. Ayo dong, hilang. Eh, gak berhasil. Aku harus gimana? Uh, cat putih. Ini bisa sembunyi nodanya. Semoga berhasil. Malah tambah parah. Kenapa ini terjadi padaku? Mikir, mikir. Apakah parfum bisa menghilangkan noda? Enggak. Ah. Gak adil. Stacy, kamu kenapa? Kenapa sih? Dunia emang kejam. Itu baju mama ya? Kamu apain? Eh, hai ma. Kamu mau menjelaskan? Tolong jangan marah ya. Aku cuma mau jadi cantik kayak mama. Beneran. Oh, manisnya. Jangan khawatir, itu sih gampang. Sebentar, mama tahu caranya? Semua akan oke. Ah, mama bisa aja. Percaya deh, mama punya proyek seni baru untukmu. Mulai dengan menggulung ke atas seperti ini. Lalu, angkat ujungnya dan ikat dengan karet gelang. Lakukan ini hingga ke ujung lainnya. Mama bagi menjadi bagian kecil. Pastikan karetnya mengikat dengan kencang. Oke, kayaknya cukup. Sekarang taruh atasannya ke dalam kontainer besar. Ini cocok. Lanjut, masukkan es batu ke dalam kontainer. Sampai bagian atas tertutup. Dan mama perlu cat. Tuangkan cat merah di atas es batu. Lakukan juga dengan cat warna lainnya. Mama ingin ini jadi seperti pelangi. Jadi, mama harus mewarnai dengan urutan warna. Dan tetap dalam garis kecil. Mama harus cepat. Jangan sampai esnya mencair. Ini warna terakhir. Wow, tampak bagus. Dan sekarang kita tunggu. Ketika es batunya meleleh, cat menyerap ke baju. Mirip seperti pewarna. Ini cara seru mendesain baju. Bisa dibilang keren juga. Es batunya udah meleleh. Kita keluarkan bajunya dari kontainer. Lihat deh. Wah, ini keren. Aku suka, ma. Jangan pakai baju mama lagi ya. Siap, ma. Ah, mana sodaku ya? Oh, itu dia. Sebaiknya nggak dulu. Oh, iya. Mama benar juga. Ya ampun. Wow, lihat tuh. Hah? Oh, hai Mindy. Sepatumu imut banget. Kasih tahu dong belinya di mana. Sini ku bantu. Wah, hampir aja lupa. Gimana sepatuku? Wah, cantiknya. Aku jadi ngiri. Oh, kamu baik banget. Ini pas banget sama atasanku. Hai semua. Warna ini indah banget. Ada masalah. Itu sepatumu. Tragis banget. Malu-maluin. Aku sih ogah pakai itu. Iya kan? Aku suka kok. Ini cocok sama semua bajuku. Terserah deh. Apa tuh? Kayaknya ada yang keinjek. Oh, pensil. Nggak bisa kupakai nih. Atau bisa ya? Akanku pamerin ke mereka. Aku butuh sejumlah pensil buat memperindah sepatuku. Akanku lem pensilnya. Oles lem di satu sisi. Lalu tempel ke hak sepatu. Ulang ke semua sisa pensilnya. Tutup seluruh haknya. Pakai pensil lebih panjang pas muterin hak sepatunya. Itu yang terakhir. Wah, warna-warni banget. Yuk kita warnain sepatunya. Jangan lupa sepatu satunya. Buat apa beli sepatu baru? Aku nggak sabar mau pakai. Ini dia. Ntar aku mau belanja. Kamu ikut ya. Astaga. Lihat sepatu itu. Apa pendapat kalian? Bagus kan? Tutup mulut. Ntar dimasukin lalat. Wow. Ayo, buruan. Ini lagi usaha. Kok jeans ketat susah banget dipakai? Tunggu dulu. Gemas lihatnya. Kayaknya udah bisa. Wah, belum. Biar ku coba sudut lain. Kamu ngapain? Nggak lama kok. Nah, jari-jariku masuk. Sulit juga. Oke, tinggal kaki satunya. Oh, kedengerannya gawat nih. Oh, tidak. Nggak apa-apa. Bisa ku betulin pakai bunting ini. Tinggal nyari titik yang pas di kaki satunya. Kayaknya ini bagus. Terus akan kupotong kainnya. Nah, jadi celana cut off. Ini nggak sesuai rencana. Lebih baik kuratain aja. Kayaknya jadi makin pendek. Oke, cukup. Bawa sini. Oke, tadi terkendali kok. Aduh. Taruh sisa celana jeans di meja. Lalu ambil gunting. Potong diagonal di satu kaki celana. Nah, jadi celana pendek. Aku punya permata tiruan. Potong memanjang. Ini bagian serunya. Kita mau bikin celana pendek lebih menarik. Kita butuh lem tembak buat bagian selanjutnya. Kasih setetes lem di tepi celana. Lalu tempel permata tiruannya. Tempel di sepanjang tepi celana. Dan aku buat panjangnya beda-beda. Nah, semua beres. Keren nih. Semoga Mia suka. Oke, cobain Gi. Wow, luar biasa. Makasih, Betty. Sekadar yang aku bisa, kamu emang juara. Wah, lucunya dia. Oh, aku dapet pesan yang manis banget. Astaga, lihat. Chris ngajakin aku kencan. Apa? Cemburu. Tunggu. Lihat nih. Chris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu. Kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Iya. Kita tunggu aja. Aku mau bikin Chris terpukau. Aku juga bisa. Padahal aku mau pakai warna lipstick itu. Aw, kasihan. Tidak masalah. Aku suka anting ini. Aku sih enggak. Ini lebih berkelas. Kata siapa? Ambil tas, ah. Aku juga. Hmm, yang ini. Seriusan deh. Toh, kelihatan murahan. Jeans ini selalu kelihatan keren. Itu punya aku. Bukan. Lepasin. Aku ngeliat duluan. Cukup. Coba aja. Lihat olahmu. Ambil aja. Semoga beruntung. Tapi, tapi. Aku harus gimana nih? Aku enggak bisa pakai ini. Kecuali. Robekannya aku lebarin aja. Lalu masukin tangan di bagian kaki. Lalu kepala lewat robekan ini. Kayak gini. Terus tarik ke bawah. Wah, luar biasa. Saatnya pergi. Gak secepat itu kali. Aku kelihatan cantik, kan? Jujur, aku terkesan. Dah. Minggir. Chris? Dia sama siapa? Wow. Oh, hey. Wah, mereka kembar. Kita lupain semua ya. Kamu dulu. Tali sepatuku udah keiket rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rata. Rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngejet aku. Ya ampun. Latihan hari ini berat banget. Stop. Aduh. Kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet. Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tau? Cepat bersihin. Oke. Tapi aku gak tau cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang. Percaya aja dulu, oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah, imut juga? Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Aku lagi nungguin Mindy. Oh, itu dia. Pergi dulu ya. Hei, apa kabar? Kita berangkat yuk. Hah? Aku gak bisa bangun. Aneh. Sebenarnya, lebih parah catnya basah. Tidak. Aku gak ngeliat tulisannya. Kenapa ini harus terjadi sih? Gak bisa lepas. Lengket di bangkunya. Itu udah sering terjadi. Aku harus gimana? Eh, aku tadi pake cat atau lem ya. Ups, santuy aja. Percuma. Aku disini aja deh. Tunggu. Kali aku bisa bantu. Kirain bakal berhasil. Tarik, lebih kuat. Ayo dong, lepas dari bangkunya. Yuh, capek banget. Beneran capek. Emang iya. Eh, kayak apa celanaku? Jujur aja. Buruk, kan? Banget. Eh, kurasa aku bisa betulin. Aku cuma butuh beberapa alat. Aku butuh itu. Aku suka jeans ini. Oke, ayo kita betulin. Percaya aku deh. Akanku semprot jeansnya pake cat. Dan aku pake stencil ini. Bakalan keren nih. Kasih lagi di bawah sini. Wah, ini bakal pas banget di sini. Harusnya aku jadi desainer. Bagian belakang beres. Sekarang yang depan. Kertas ini akan ngelindungin kulitmu dari cat. Mestinya kamu bayar aku. Oke, tambah beberapa detail lagi. Cukup. Semua beres. Apa pendapatmu? Wah, fantastis. Sulit dipercaya aku punya jeans unik. Kamu jenius. Itulah bunahnya teman. Oke, ayo pergi. Eh, mana catku ya? Pasti di sekitar sini. Yuh, catku gak boleh hilang. Oh-oh. Aku bikin kesalahan besar. Wah, gambar ini bagus. Eh, aku bisa usilin mie ya. Pelan-pelan, dia gak tahu. Shh, bah! Ah! Ups! Apa? Kok bisa? Wow! Coba lihat. Hah? Mia, itu kan lagi kupake. Aku ada ide keren. Yuk kita tambah desain lain. Mulai bikin sketsa dengan ballpen biasa. Aku suka gambarnya. Nah, akan kutebelin pake spidol. Lalu bisa dikasih warna. Warnanya jangan keluar garis ya. Bakalan bagus banget nih. Dan ini cara keren buat berkreasi. Nah, kita bisa kasih sesuatu di bagian bawah kaki. Yuk ngelukis anjing lucu. Bikin sketsanya dulu. Lalu diisi warna. Jeans ini akan lain dari yang lain. Wah, yuk hias aku belakangnya. Harusnya aku kerja gini aja. Kurasa cukup. Astaga! Apa pendapatmu? Wah, aku sampai gak bisa ngomong. Kamu berbakat banget. Aku jadi punya celana favorit nih. Seru banget. Makasih, Mia. Eh, tunggu di sini. Ini dia. Seriusan. Come on! Oke, tapi utang ya sama aku. Lagu udah disetel. Sekarang tinggal ngecat. Mari melukis. Yup, aku suka warna ini. Cakep banget. Lanjut ke sini. Lah, kenapa aku sendirian? Sekarang aku harus kecet dia. Aku duduk di sini, nunggu kamu. Nyebelin. Hah? Apaan tuh? Aduh, jangan please. Cat basah. Kawat. Nyebelin banget. Sekarang tanganku penuh cat. Bentar. Aduh, celan aku. Aku dudukin cat basah. Kacau banget. Kenapa nasibku begini? Sekarang aku harus gimana? Mungkin bisa dihapus. Coba hilangin yang di tangan dulu. Eh, nggak harus sama sekali. Mungkin yang dari celana bisa... Wah, nggak bisa hilang. Ini hal terburuk yang terjadi pada aku. Asik. Hasilnya bagus juga. Aku suka. Hah? Cewek itu nangis ya? Duh, aku jadi kasian. Dia sedih banget. Oh, hei. Aku punya solusi untukmu. Kamu ngomong sama aku. Cuma kamu yang ada di sini. Ayo di sini. Ya, apa selanya dicoba. Cukup, cukup. Jangan nangis lagi. Ini ambil. Pasti aja. Oh, maaf. Harusnya ini. Nggak usah. Menjauh aja. Nggak ada gunanya. Bentar dulu. Aku janji bisa ngebantu masalahmu. Diam dulu. Aku mau ngecat celana dulu. Oke, kita dulu. Sim. Hasilnya bagus. Tinggal main sampai bawah. Pakai warna kuning di luar sini. Tuh, cakep kan? Di sisi lainnya juga. Yap, banyak cat. Lebih banyak cat di mana-mana. Ya ampun. Bagus banget. Nggak nyangka. Ya, terima kasih kembali. Aku puas sama hasilnya. Bang dulu. Aku harus ngebayar jesamu. Wow, makasih banyak. Dadah. Aku nggak nyangka dia ngebayar aku sebanyak ini. Hai, maaf telat. Tapi aku udah siapai. Oh, ada kabar buruk untukmu. Gini, mending kita kesana dulu. Ayo. Oh, hai. Kau kembali. Lihat, aku punya pampuan baru. Desain unik. Seratus ribu. Aku harus buka loker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah. Nanti ketemu lagi ya, ganteng. Ya ampun. Dia ada di sana. Hai. Melirika aku aja? Enggak. Sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa kubantu nggak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai. Kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus ngelepas kancing ke meja. Terus, dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikancingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya nggak keriatan. Sip deh. Sekarang lepas kacamata dan gerai rambutku. Oke, aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Aku pasti datang ke pesta. Hei, Teddy. Semoga di sana ada cowok ganteng. Betty, main yuk. Minggir, aku lagi nelpon. Astaga, dia bakal dateng. Aku masih sayang Teddy. Betty ngomongin apa ya? Aku harus nguping. Wah, menarik. Pergi. Ah, kamu nggak seru. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hmm, pura-pura jadi desainer mode. Ah, baju Betty bosenin. Aku bisa jadiin bergaya. Tinggal potong dikit di sini. Ah ya, ini jauh lebih oke. Dia begitu. Tunggu, itu punya aku. Apa? Stop! Apa? Kamu nakal banget. Sini! Udah rusak. Tapi itu seru. Tunggu. Mungkin nggak perlu kubuang. Masih bisa kupakai. Pertama, lipat jadi dua. Lalu potong di tengahnya. Motongnya yang lurus ya. Potong lengan dan sampingnya. Lalu potong lagi. Tapi berhenti di bawah kerung leher. Pas dibuka, jadilah rumbai-rumbai. Oke, gelar rumbai-rumbainya. Ambil dua rumbai dan ikat. Sisanya juga akan kuikat. Mirip bikin kepang rambut. Bikin ikatan lagi menuruni rumbai. Aku mau hasilnya kayak jaring. Wah, ini yang ku mau. Tapi nggak bisa ku pakai gini. Ini lebih pas. Wah, imutnya. Kamu masih bosenin. Aku siap ke pesta. Hmm, kali tasnya juga bisa ku betulin. Haha. Mia, jangan. Ah, saatnya pesta besar. Hei, aku bawa hadiah ultah nih. Ya ampun. Ya ampun. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ayo makan. Aku suka hadiah ultah. Favoritku. Apa isinya ya? Wah, menarik. Wow, apaan tuh? Kayaknya selera gayanya payah. Hei, kamu suka. Ini rok kan? Panjang banget. Sebenernya kulot. Aku suka warnanya. Ya ampun. Ngeri banget. Eh, tenang. Bisa diakalin kok. Oh, oke. Yuk, dicoba. Oke, saatnya nyelamatin bencana ultah. Ini dia celana longgarnya. Lalu, aku butuh gunting. Potong bagian kakinya. Bagus. Terus, ku lepas lagi aja. Bukan kulot lagi. Pakai dari kepala dong. Lalu, bagian kaki ini jadi lengan. Nah, kulotnya jadi baju deh. Hei semua, aku kembali. Wah, luar biasa. Aku gak tau kalau kulot itu sebenarnya kemeja. Dasar cowok, iya kan? Ngeliat gak? Kamu ngadepin macem-macem orang di sini. Ah, sebaiknya aku profesional. Festa ini bakalan seru. Wah, lihat bajunya. Wah, Mindy. Kamu keren. Kamu tau banget cara dandan ke pesta. Sepatumu aja bergaya. Eh, tunggu. Kamu belum boleh masuk. Ada syarat tinggi badan. Kayak di taman hiburan gitu. Cuma, anak kecil dilarang masuk. Seriusan. Ayo, kami cuma ngecek apa kamu cukup tinggi. Berdiri di depan tembok ya. Coba lihat. Pengukurannya lumayan tepat kok. Ah, ya. Kamu cukup tinggi. Masuklah. Masuklah. Pesta menunggumu. Oh, hei, John. Ntar kita ngobrol lagi, oke? Hai. Nakut-nakutin aja. Wow, kamu bisa gampang banget nyusup nih. Ya, coba aku cek dulu. Ehm, apa ini baju mewah? Haha, kaos kaki dan sepatu cats terkini. Kamu ngerasa keren ya? Seriusan. Haha. Hei, John. Lihat dia. Iya kan? Oke, coba sini biar aku cek tinggimu. Oke. Hah, jauh banget. Apa? Tetapi pestanya. Sorry. Kamu pesta di tempat lain aja ya. Apa nggak ada perkecualian untukku? Apa kamu bilang? Aku kok nggak denger. Please, please, please. Nggak. Cukup. Kalau nggak, boleh masuk. Ya, nggak boleh masuk. Pergi sana. Oh, kalau gitu, tau nggak? Kamu kelihatan serem lho. Sana. Eh, dasar. Oke lah. Aku pergi. Gak adil banget. Mungkin aku nggak pengen ke pesta bodoh itu. Pasti deh. Di sana penuh orang jahat. Kayak dia. Terus aku harus gimana? Hmm, pasti ada solusinya. Heh, tunggu. Hah, kayaknya aku ada ide. Oh, udah. Dih. Yes. Ini pasti berhasil. Kulepas aja sepatuku disini. Dan gulung kaos kakiku ke bawah. Terus dilepas. Tapi harus terusku gulung. Lalu gulung hati-hati. Sampai bentuknya kayak donat. Ini dia. Nah, kaos kakiku udah padat dan rapi. Tinggal taruh di tungit sepatuku. Lalu selipin lagi kakiku ke dalamnya. Beres. Ayo di uji coba. Beda banget. Ide keren nih. Kaos kaki dalam sepatu bikin aku lebih tinggi. Ayo. Aku mau ikut pesta. Kamu lagi? Kan udah kuusir. Tunggu. Coba cek tinggiku. Oke. Gak bakal ada bedanya kok. Tapi ya coba aja. Nah kan. Tinggimu sama kik. Tunggu. Lebih tinggi? Aku gak ngerti. Kok bisa sih? Aneh banget. Aturan tetap aturan. Kamu boleh masuk. Wuhuu. Yes. Pesta. Aku datang. Masuk aja. Aku gak ngerti. Kok dia tumbuh secepat itu? Pasti punya game super. Pas nih. Kalau ditaruh disini. Semua orang suka semangka. Pesta jadi bernuansa tropis. Tirainya gak usah diikat. Kurasa udah semua. Udah keren. Tunggu. Ada yang hampir kelupaan. Semangka aku. Cantiknya. Bawa ke ruang duduk aja. Tidak. 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 Kenapa dunia sekejam ini sih? Aku harus gimana nih? Aku tahu. Tokonya tutup. Tapi aku butuh semangka. Biar aku cari sendiri. Hmm. Ini gak bagus nih. Mungkin ada disini. Kayaknya ini ide yang buruk deh. Akhirnya semangka yang segar. Lihat kausku. Bukan ini yang harus dikhawatirin. Tunggu. Gak ada tas buat bawahnya. Tapi mungkin gak perlu tas. Bikin lubang lebih banyak di kausku. Ini bisa dipake. Toh udah rusak juga. Oke udah cukup. Kulepas kaus dan balik. Lalu ikat. Ini bakal berguna. Semangkanya dimasukin kesini. Dan bisa kubawa pulang. Ini yang kubutuhin. Ayo. Semangkanya nyampe rumah dalam keadaan utuh. Kutaruh sini deh. Ternyata ini berguna banget. Hei itu semangka ya. Wah aku mau sepotong. Segernya. Aku suka. Pensil kecil dan besar. Lihat aja dia. Bakal keren kalau kami bersama. Kami pasangan sempurna. Oh kamu imut banget. Aku akan selalu menunggumu. Dia ganteng banget. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku pusing. Pasti bakal romantis. Lihat ini pensil super. Oh oh. Kita ada atas. Gak ada yang ngasih tau. Aku gak paham satupun. Mindy. Tolongin dong. Tentu sayang. Eh Chris. Wah keren. Kamu emang top. Ya ampun. Dia cinta aku. Enggak. Itu gak akan terjadi. Yuk kita panasin. Apa? Kok jadi gini? Oh kasihan. Oh ya. Lihat nih. Ada apa sih ini? Ini gak bisa dikumpulin. Ini semua salahmu. Kamu cuma cemburu. Biar ku kasih pelajaran. Siapa takut? Chris punya aku. Jauh-jauh gih. Dia gak tertarik sama kamu. Eh halo. Sekali kita bisa diam. Tunggu. Aku ambil tes Ashley aja. Wah jadi gampang. Oke kita mulai semua. Ibu mau lihat kalian keringat. Tonton. Paham. Rasain panasnya. Bagus. Nah squats. Oke. Eh ini berat. Lanjut. Sentuh jari kaki. Peregangan yang bener ya. Gak bisa angkat kaki setinggi itu. Aku lemas. Mau minum. Bisa kuatur. Wah enaknya. Segernya. Hei. Kamu gak apa-apa. Haus banget. Kayaknya kamu layu. Gak beres nih. Ada apa di belakang sana? Hei. Kali aku bisa jangan ngobrol sendiri. Ayo gerak. Ayo cepat. Gak masalah. Aku duduk dulu aja. Aku tahu. Aku butuh minuman penyegar. Hei Ashley. Lihat nih. Apaan tuh? Nutrisi tanaman. Kok kalian gak latihan? Ngobrol mulu. Bawa sini. Hei. Itu punya aku. Apa ini? Cobain ajalah. Emang apa kemungkinan terburuknya? Enggak. Jangan. Hentikan. Hmm. Rasanya menarik. Apa yang terjadi? Kok rasanya lain? Wah. Keren nih. Hijau emang pasti aku. Wah. Hei. Jangan berdiri doang. Gerak. Susah dulu baru senang-senang. Wah. Pelan-pelan. Sulit dipercaya. Aku dapat F. Sama. Gak adil banget. Diam. Hmm. Ada apa nih? Eh. Halo. Ya ampun. Mindy. Aku ada ide. Astaga. Ah siap. Anak-anak. Diam. Belagak tenang. Senang ketemu kamu. Ehem. Mau pergi bareng? Aku dan kamu? Yes. Tentu. Bagus. Ini kencana. Maksudnya sampai nanti. Harus siap-siap nih. Lebih baik aku dandan. Aku harus kelihatan cantik. Lihat deh. Gak ada lipstick. Gimana nih? Ayo beraksi. Aku mau bikin gelombang. Ini dia. Apaan nih? Wah. Aku suka gaunku. Indahnya. Aku suka warnanya. Berhasil. Ah. Aku tau. Ibu bakal suka ini. Ngapain kamu? Percaya aja. Bu Guru butuh tampilan baru. Lilitin rambut di jariku. Panasin dikit. Udah cukup. Wah. Terusin. Oh. Oke. Gak akan lama kok. Rambutku belum pernah ku buat ikal. Indah banget. Oke. Cukup. Wah. Makasih. Aku ngerasa glamur abis. Bagus. Pengen buru-buru kencan nih. Tapi ada yang harus kulakuin dulu. Yes. Kita lulus. Aku belum pernah dapet A. Kayaknya kita pinter ya. Hei. Apa bu Guru punya kekuatan ajaib juga? Ini rahasia kita. Tentu. Tenang. Hampir beres. Nah. Terus apa? Eh iya. Rambutku harus dirapiin. Maka ikal bagus nih. Tinggal ditunggu aja. Kayaknya udah cukup. Apa? Mana ikalnya? Kok gak bisa sih? Kenapa sih ini? Kabelnya. Kamu gigit? Kenapa? Kenapa? Aku gak bisa betulin. Kok selalu gini nasibku? Aku gak bakal punya ikal. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Catok rambutku mati. Lihat. Mungkin mama bisa bantu. Mama cuma butuh sisir. Apa? Aku mau ikal, ma. Pertama, ambil sedikit rambut. Lalu balutin di sisir. Yang erat dan rapi ya. Kita butuh panas. Jadi pakai hair dryer aja. Terus lepas rambutnya. Astaga. Terusin, ma. Gampang. Ini pas buat kamu. Ini untayan terakhir. Oke, cukup. Gimana? Sempurna. Makasih, ma. Sama-sama. Selamat bersenang-senang. Tempat apa nih? Aku tekan yang culun aja deh. Gak ngaruh. Rusak. Aneh banget. Kenapa nih? Wah. Aku jadi cantik. Gaya ini cocok sama aku. Wah. Hah? Ternyata cuma mimpi. Aku masih culun. Aneh. Wow. Semua orang di majalah ini glamor banget. Mereka beruntung banget. Andai aku semodis itu. Oh, ini menarik. Gak mungkin. Hei. Kamu harus ngerapiin alis itu. Cabut aja pakai pinset. Aku baru aja diceramain sama majalah. Gak separah itu kan? Hmm, mungkin aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku gak punya pinset. Oh, tempat pensilku. Mungkin ada yang bisa dipakai di sini. Lem? Enggak. Oh, sisir alis. Gak. Gak akan bisa. Cuma ada satu jalan keluarnya. Aku harus belanja. Wow. Lihat produk-produk ini. Pasti ada pinset di sini. Di mana ya? Aha. Wow. Banyak pilihannya. Oh, yang ini oke juga. Pinsetnya pasti ampuh. Aku bakal punya dua alis. Senangnya. Aku mau beli ini. Baik, sebentar. Wah. Cukup kan? Enggak. Harganya 50 dolar. Buat pinset doang. Aku gak mampu beli. Hei, mungkin aku bisa bantu. Kamu bisa pakai koin buat nyabutin alis. Percaya deh. Oke. Tapi sakit gak? Cuma ada satu cara buat cari tahu. Jepit aja alis kamu sama koin. Alis yang berantakan bakal langsung tercabut. Eh, untung ada penyedot debat. Budi toko ini. Udah selesai. Lihat deh. Wow. Keren banget. Makasih. Sama-sama. Sedikit lagi. Selesai. Mama bilang aku harus merawat rambutku. Eh, jerawatnya gede banget. Jangan dipencet. Pencet ajalah sedikit. Eh, tapi rasanya seru banget. Aku harus lap nanahnya. Uh, lengket. Lebih bagus. Waktunya tidur. Ah, nyaman banget. Oh, tidurku nyenyak banget. Burem banget nih mata. Kacamataku mana ya? Mendingan. Nggak, parah banget. Mukaku jerawatan. Aaaaaaah. Ada apa sih, sayang? Maksudnya, hai sayang. Parah banget nih. Oke, bisa ditutupin kok. Kamu cuma butuh make up. Tenang aja. Biasanya ditutupin concealer aja udah beres kok. Beneran bisa kan? Nggak. Nggak mau. Ayo terus kita cari caranya. Oh, ini mungkin bisa. Apa itu? Ini plaster buat jerawat. Berguna banget. Tutup jerawat kamu pake plaster. Untungnya ada banyak. Kita bakal butuh ini semua. Udah. Tenang, belum selesai. Oke, ayo lepasin. Plasternya bikin jerawat hilang. Nggak ada lagi jerawat. Lihat. Wow, sihir apa ini? Keren banget. Makasih, mah. Sama-sama, sayang. Aku sayang mama. Sesi olahraga yang seru. Jangan lupa bersih-bersih. Fiu, bau banget. Aku nggak sabar buat mandi. Cepetan. Dapat. Ah, seger banget. Uh-oh. Ayo pergi. Hey. Aneh. Tapi yaudahlah. Buruan pake baju aja. Aku nggak bisa keluar kayak gini. Bajuku. Dimana bajuku? Ya ampun. Gawat banget. Tunggu. Pakai itu deh. Dan aku butuh ini. Keren juga. Bayangin. Fokus. Pasti ada yang bisa aku pakai. Oh. Matras yoga ini mungkin berguna. Panjangnya pas. Ups. Semoga nggak ada orang. Malu-maluin banget. Hah? Apa tuh? Wow. Itu yang aku butuhin. Nggak boleh ada yang ngeliat aku. Sedikit lagi. Wow. Lihat totot itu. Mungkin calon pacarku bakal nge-gym. Dikit lagi. Hei. Psst. Oke. Aku ambil aja. Nah. Pas nih. Tapi nggak ada celana. Ayo. Mikir dong. Aku tahu. Waktunya merombak. Gunting bagian tengah jaket. Aku harus hati-hati. Kelihatannya oke. Sekarang balikan. Dan pakai kayak rok. Aku jepit bagian belakangnya. Dan tahan pakai ikat pinggang. Bagus juga. Hmm. Kayaknya aku bisa jual baju kayak gini. Sekarang aku bisa pergi ke kelas. Pranknya lucu banget. Mustahil. Kok bisa sih? Hah? Ada apa di sini? Eh. Sebenarnya bukan urusanku. Oh. Pelanggan. Halo. Hei. Hmm. Aku mau apa ya? Aku mau kue itu. Oke. Aku harus duduk di mana ya? Hmm. Aku suka kue. Oh. Itu Alex. Hai. Eh. Dia lucu banget. Aku harap dia nggak ngeliat aku. Boleh aku duduk sama kamu? Maaf. Nggak bisa. Kursi ini buat tasku. Lihat. Oh. Oke. Lupain aja. Jahat banget. Ini. Ambil sepotong lagi. Gimana ya? Makan lagi. Semua dimulai dengan sepotong kue gratis. Ini hari terbaik dalam hidupku. Nggak usah. Aku cuma mau ngehibur kamu. Wow. Aku suka makeup kamu. Oh. Makasih. Bisa tunjukin caranya? Cuma butuh sendok dan garpu. Kamu bercanda kan? Nggak. Yuk mulai. Taruh sendok di mata. Lalu usapkan eyeliner di atas sendok. Nah. Isi sisanya pakai tangan. Cepat dan gampang. Sekarang garpunya. Pegang miring dan usapkan pas di celah ini. Ini bisa bikin wing eyeliner. Sekarang aku cuma perlu terusin ke tepian matamu ini. Oke. Tambahin kilau. Selalu kelihatan bagus. Selesai deh. Aku benerin rambut dulu. Wow. Ini kelihatan keren. Aku merasa cantik. Makasih. Sama-sama. Sekarang coba lagi. Oke. Hei Alex. Wow. Debbie. Aku tadi nggak melihat kamu. Mau pergi ke pesta bareng aku? Oh. Kayaknya seru. Iya. Boleh juga. Aku mau kencan. Wow. Alex ngajak aku kencan. Aku nggak sabar. Tapi aku nggak bisa pakai ini. Pakai apa dong? Oh. Di mana baju-bajuku? Aku beneran harus belanja baju nih. Hei kak. Lihat. Aku kerancang busana. Hei. Itu punya aku. Stop. Nanti baju-bajuku rusak. Tapi aku bikin baju kakak jadi cantik. Lihat nih. Aku suka. Aku pakai ini. Mainan. Bagus. Bukan mainan. Lihat. Lihat. Bajunya mewah dan glamor. Aku baca ini lagi gaya di Paris. Jadi ikon mode itu susah banget. Ini mewah banget. Kamu sangat berbakat. Kamu pantas dapat ini. Uh. Makasih. Kayaknya aku udah siap kencan. Semoga lancar deh. Bosen di kamar mandi. Asalkan ada lipstick di dekatmu. Kia TikTok ini bakal menghibur kamu. Percaya deh. Kamu gak akan kecewa. Karena semua udah terisi warna. Kasih air sedikit aja. Bagusnya di mana? Mungkin kamu butuh sudut pandang baru. Nah. Ini dia nih. Gimana? Masih bosen. Keren banget kan? Hai Bestie. Mau dengerin gak? Oh. Enak banget. Aku juga mau dengerin. Ketukannya enak banget. Bikin dengerin musik jadi lebih seru yuk. Wow. Setuju banget. Siap? Mulai. Oh. Mana cerminnya? Di sana. Yuk ambil. Dapat. Tunggu si bibir hitam ini. Dikit lagi. Bagus Jake. Kamu pasti bisa. Oh. Gawat. Hei anak muda. Ketahuan. Batalin Jake. Bu Guru baru aja masuk. Aku gak ngelihat ibu. Kamu tahu aturannya. Benar. Gawat. Gawat gimana ini? Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Mau ngumpetin make up. Ubah aja bentuknya. Taruh di atas ini biar meleleh. Harusnya gak lama kok. Wah. Keren kan? Kalau udah meleleh. Pakai suntikan buat mengisap semuanya. Ayo masuk. Nah. Kalau udah penuh. Kita pindahin kesini. Semoga aja kamu gak butuh wadah ini lagi. Soalnya sekarang ini jadi wadah plastik. Boom. Kalau udah mengeras. Selesai deh. Oh oh. Bu Guru datang. Oke. Serahkan kesini Sunny. Oh. Oke. Bibir atasku gak sempat dioles lipstik. Makasih. Sekarang beliranku. Tapi jangan sampai ketahuan. Gimana? Pinter kan? Bibir atasnya juga selesai. Bentuknya lumayan bagus juga. Apa-apaan? Kamu pinter banget Sunny. Oh wow. Bilang-bilang dong kalau mau nongol. Yaudahlah. Baik anak-anak. Ini tes sangat sulit. Kalian mengerti? Dramatis banget. Siapkan pensil kalian ya. Hah? Aku gak tau soal ini. Lumayan juga. Pasti ada jalan keluarnya. Waktunya ngeluarin pulpen spesial ku. Oke. Pulpen sangat spesial. Hah. Pulpen periksa persamaannya ya. Aha. Dia lagi ngapain sih? Apa? Hei. Sip. Sssh. Jake. Oh maaf. Sayang banget. Dasar anak-anak. Semoga beruntung lain kali. Hmm. Aku akan pakai yang aku punya. Lakukan tugasmu. Lanjutin yang tadi. Wow. Lihat. Apa-apaan itu? Matihin. Jake. Berikan. Yang bener aja. Ya ampun. Sayang banget ya. Tapi aku cuma punya itu. Ini belum berakhir. Berikan popitnya. Makasih. Kita mulai. Pencet yang mana nih? Itu dia. Mari kita lihat. Apa? Wow. Keren banget. Serius. Aku udah muak sama ini. Tunggu. Aku singkiri deh. Eh. Udah. Beres. Ehh. Hei. Lihat contekan Sunny deh. Aku harus dapetin itu. Hei. Gimana caranya sih? Huh. HP. Trik ini lebih gampang daripada yang kamu kira. Lihat nih. Ini. Yes. Makasih ya. Aku gak boleh ketahuan lagi. Aku bisa geser-geser dari casingnya juga. Ini berguna juga ternyata. Dilarang mengobrol. Bagus. Aman. Kita bakal dapet nilai A. Gimana tampilan cincin ini di jariku ya? Gak terlalu jelek kok. Keren. Asalkan kalian tambahkan ini dulu. Kalian. Hei. Ayo anak-anak. Ini penting loh. Perhatikan ya. Hei. Kenapa mereka gak dengerin sih? Ketawa aja terus. Lihat senyuman itu. Ketawa nyengir kayak gitu. Uh. Aku udah gak tahan. Cukup. Baguslah kalian merhatiin sekarang. Tapi ada akibatnya. Kayaknya itu sakit. Aku sial banget hari ini. Uh. Sakit banget. Kasihan. Mungkin aku bisa bantu. Aku pernah ngelihat trik ini di TikTok. Pak. Boleh saya bantu? Boleh lihat tangannya? Kelihatannya cukup parah. Tapi cuma butuh lem aja kok. Sekarang biarkan mengering. Siap. Tinggal cabut aja sampai bersih. Lihat deh. Keren banget. Kamu pantas dapet trofi. Ini. Aku menang. Lihat ini. Bagus, Ani. Enggak bangun. Ayo sadar. Masih ada tiga kelas lagi. Aku perlu asupan kafe ini. Bersulang. Seger nih habis minum kopi. Ya ampun. Aku butuh sepuluh lagi. Hei. Hei. Itu Jake. Pemandangannya indah banget buat mata capek ini. Lihat aja wajah itu. Dia bakal ngelihat aku gak ya? Dia duduk di sini. Mata kamu kelihatan capek. Hah? Gawat. Karena matanya parah. Pasti aku bawa sesuatu yang bisa ngebantu. Ini. Kalau palet eyeshadow bisa gak? Udah mau habis. Apaan tuh? Lidah buaya. Oke, bisa. Makasih. Tanamanku. Aku eh. Yuh. Perhatiin ya. Wadah lipstick kosong. Isi aja sama campuran lidah buaya. Lengket banget. Sekarang tutup lagi. Terus kocok. Jadi gel lidah buaya deh. Keren kan? Kamu nyelamatin aku lidah buaya. Lidah buaya bagus buat mata capek. Seger banget. Dan cukup pake itu aja. Udah mendingan. Yuh. Hai, Jay. Hah? Oh, wow. Kamu suka penampilanku. Iya dong. Mau nonton video sama aku? Oke. Semua udah siap buat ujian. Geser. Sempurna. Hai, Sunny. Hari ini ada ujian kan? Untungnya aku udah siap. Hai. Terserah deh. Aku cuma butuh ini. Oke. Ini waktu terbaik buat ngemil. Ayo kupas. Coretan apa itu? Pensilku. Kenapa nasibku kayak gini terus sih? Boleh aku pinjam itu? Hei. Kayaknya bisa pake ini. Siapa yang butuh rautan kalau kamu punya ini? Berhasil kan? Lihat deh. Keren. Jadi tajam lagi. Ini. Ah. Jay. Tambah shading lagi di bawah sini. Apa-apaan? Fuh. Hei. Ini buat kamu. Astaga. Ini aku. Aku kayak lagi ngaca deh. Sama-sama loh. Makasih. Kamu suka gambar buatanku? Senangnya udah nyampe rumah. Santai dulu, ah. Apaan tuh? Hai. Ma. Ada apa, sayang? Oh, kamu udah ketemu saudaramu. Gejutan. Apa? Kita sahabatan ya. Untungnya aku beli ini. Cantiknya. Ini nomor hari terindah. Nah, kalian harus saling kenal. Ma. Hmm, gak ada orang. Saatnya senang-senang. Hei sis, apa kabar? Kebak aku di mana? Di kantor mama. Mau ngeliat laptopnya dulu, ah? Apa passwordnya? Tata mama. Bukan, tata kutu. Bukan, lupakan. Kamu pergi ke pes tangga. Eh, ntar ku telpon lagi. Coba ku lihat isinya deh. Wah, indahnya. Aku dapet apa ya? Buku biologi. Apa dapet baju? Konyol. Mama beneran tega banget deh. Hmm, kubah dikit kali ya. Biar dia jerah. Ini jauh lebih bagus. Ini pas untuknya. Ah, lega rasanya. Suara apa tuh? Mama. Oh, hai. Cuma mama dan saudara aku. Yaudah lah. Hei. Kok laptopku nyala? Mungkin belum kumatiin. Ah, anak-anakku sayang. Oke, coba lihat hasil ujianmu. Aku dapet amah. Tentu. Kamu kan pintar. Aku dapet C. Tapi kamu udah berusaha. Tenang, mama ada hadiah. Bakalan kocak nih. Oh, mama salah naruh labelnya. Nah, ini baru benar. Kalian pantas dapet ini, nah? Makasih, ma. Tapi, itu... Aduh. Kita beruntung. Wah, ini yang kumau. Makasih. Sama-sama manis. Giliranku ya. Wah, baju cantiknya. Coba aja. Hmm, kok lain ya? Itu moda, ma. Makasih. Hmm, moda ya? Eh, kamu yang ngelakuin ini. Biar aku... Kamu keren kok. Ini kelas terparah. Ada yang bisa jawab soal ini? Gimana kalau... Gimana kalau Jasmine? Jasmine? Majulah. Aku? Aku agak sibuk nih. Tapi oke lah. Ayo Jasmine, kamu bisa. Aku iri deh. Oke, ini mudah kok. Ibu siap terkesan. Oke, ini gak sulit kok. Ibu nunggu ini. Eh, jadi kalau satu ku hilangin dan... Aku tahu harus apa. Ya, sudah seharusnya. Oh, aku gak mau jawab. Oke, gak masalah. Coba jawab soal lain aja ya. Tolong jangan bilang kepala sekolah. Kok gak bisa bersih? Pake bajuku aja. Bisa lebih cepat. Maaf, kalau ini gimana? Aku tahu. Wah, otak udang. Oke, gak ada orang sempurna. Jawabannya nol. Ah, betul. Akhirnya, kamu bikin khawatir aja. Enggak semua orang pandai matematika. Duduklah. Aku harus nyari kerjaan baru. Lama juga bikin laporannya. Akhirnya beres. Senangnya. Anak-anakku. Manisnya. Mereka tumbuh cepat sekali. Bangga, G. Oke, kerja lagi. Cuma beresin semuanya dulu. Kita harus bicara. Putri Anda berbahaya. Ah, Anda di situ. Aku gak dibayar untuk ini. Oke, biar ku urus. Bukan masalah besar. Tadi ada api kecil. Tadi ada api kecil. Enggak. Dia cuma... Kamu, duduk. Kesiniin. Sebelum lebih banyak masalah. Drama banget sih. Maaf. Benar-benar maaf. Pastikan ada... Aduh. Lagi-lagi. Jadi aku gak pandai sains. Selalu aja begini. Cukup sudah. Omong-omong soal reaksi berlebihan. Harus banget nih. Nah, tunggu. Apa? Dia merusak semuanya? Dia harus dihapus dari foto. Beneran deh. Minimal aku pandai seni dan kerajinan. Beres. Aku udah lama pengen ngelakuin ini. Oke, tarik nafas. Ini baru foto keluarga. Aduh, mama. Mama bangga deh. Sains itu sulit. Mana Jasmine? Gak bisa dipercaya. Tadinya aku mau bikin gunung api yang lebih besar. Ambisius. Tapi kamu pasti bisa. Mau benjaku berantakan? Aduh, kepala cantikmu. Astaga. Fotonya. Aku kok hilang. Jasmine. Mau senang-senang? Mama gak adil banget. Aku mau pergi aja dari sini. Apa? Apa? Dia di mana-mana? Nyebelin banget. Buat apa pelajaran ini? Aku bukan orang Inggris. Buat apa belajar bahasa Inggris? Aku cuma capek. Aku cuma capek, cuma halu. Tapi dia gak tau pelakunya. Seru juga. Tunggu. Apa-apaan sih ini? Hari yang berat. Tidur nyenyak dulu dan semua akan beres besok pagi. Apa? Ada yang berat? Tidak. 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 Nggak perlu buang-buang waktu. Toh aku akan gagal. Gaunnya jelek banget. Warnanya cantik. Oke, soal berikutnya. Orang harus pakai waktunya dengan produktif. Betulin rambut dulu. Aku rasa udah benar. Aduh, waktunya. Aku juga harus nulis sesuatu. Nyalin jawaban dia aja. Gampang kan? Ah, nggak kelihatan. Untung ada kaca pembesar. Masih belum cukup nih. Ada cara lain. Bantuan dikit. Oke, aku datang. Kayak C, tapi nggak yakin ya. Lihat baik-baik. Permisi. Ah, ibu ngapain? Maaf. Ini kenapa sih? Geser dikit. Bagus. Ujian selesai. Tapi aku belum selesai. Bagus, Jasmine. Seriusan, barusan kenapa sih? Aku lulus. Mau kaya atau miskin, kiat pulpen 3D bisa dipakai semua orang. Aku nggak ngerti sama orang yang minum lemonade tapi bukan dari buah asli. Bosan banget. Mungkin aku harus keluar. Mungkin aku harus keluar. Berarti aku butuh sepatu dong. Yaudah deh. Yuhu. Ya, Ava. Aku butuh sepatu. Nggak susah-susah amat. Aku pilih sepatu paling berkilap. Enggak. Ah, oke. Merah terang? Enggak. Sandal. Kalau sepatu kets ini gimana? Enggak. Milih sepatu ternyata rumit juga. Seenggaknya aku suka baju ini. Oke, Ava. Ini sepatu terakhir yang kamu punya. Ayolah. Hujan pun enggak. Tolong jangan pecat aku. Pergi sana. Aku harus cari cara. Apa aku bisa bikin sepatu sendiri? Astaga, aku bisa gila. Apa dia mau pakai ini? Tinggal ini yang tersisa. Kecuali, bebatuan itu oke juga. Aku punya ide. Pakai pulpen 3D buat isi jelahnya. Terusin sampai membuat bentuk yang kamu suka. Satu sol sandal selesai. Sekarang ambil mangkuk kertas kayak gini terus potong dua. Pakai ini biar rapat. Garis ini bisa menahannya. Lanjutkan terus. Kalau udah selesai, tarik kertasnya. Gunakan pita buat nyatuin garis-garisnya. Ikat ngebentuk pita kecil keren. Gemes! Dia pasti bakalan suka. Oh, Ava. Aku punya sandal yang sempurna buat kamu. Kamu suka? Seriusan. Serius banget. Beneran. Astaga, suka dong, please. Hmm, aku gak bisa dipecat gara-gara ini. Kamu yakin? Hidupku bergantung sama ini. Tenang, aku bakal pakai ini. Viu. Ini sebenarnya lumayan juga. Semoga ukurannya pas. Bagus. Kalau dilihat ini unik juga. Sebaiknya posting dulu di Instagram. Hmm, tumpukannya? Masa aku yang harus beresin? Wah, dingin banget. Aku ketiduran di sofa lagi. Wah, halo rambut kusut. Itu dia sisirku. Dan banyak sampah lainnya. Corok, sisirku dipenuhi sarang laba-laba. Yah, mending daripada gak ada. Fungsinya udah gak kayak dulu. Kenapa kusutnya parah banget? Au. Ini kusut banget. Gah. Ini konyol deh. Lepas. Ya ampun. Gah. Wah. Apa ini yang nempel di kepala aku? Gimana cara benda lemah ini ngelakuin semua itu? Bodo amat. Pakai jari aja kayaknya bisa. Atau enggak? Ada yang bisa dipakai gak ya di sini? Gimana kalau spatula? Oh iya. Pakai pulpen 3D buat bikin sisir. Ini mungkin bakalan lama, tapi hasilnya bakal sangat sepadan. Kamu bisa membuat bulu sikatnya sepanjang atau sependek yang kamu mau. Terusin sampai spatula-nya tertutup. Sekarang potong. Setengahnya seharusnya cukup. Selesai. Sekarang kamu punya sisir. Gak bakal ada lagi rambut kusut. Rambutku bakal lembut banget. Dan aku gak ngeluarin uang sama sekali. Gimana rambutku sekarang? Menjadi kreatif itu bagus. Dan bikin capek. Duh, aku harap aku siap buat tes ini. Ada apa di sana? Duh, gak kelihatan. Kita bakal berpesta. Pesta? Pesta terbaik. Keren. Pesta terbaik. Dan bajuku udah pas banget. Waktunya pesta. Tapi kukuku, aku gak bisa datang ke pesta kayak gini. Tapi manikur mahal banget. Sampai kapan aku bisa ngumpet di sini? Pulpan 3D-ku. Mau kuku cantik? Pertama, letakkan kertas perkamen. Begitu kamu sudah menegaskan kutikulanya, jiplah kukumu. Letakkan kertasnya di sini. Selesaikan menggambar kukumu. Lalu isi dengan pulpen 3D. Merah selalu jadi pilihan bagus. Keliatannya cukup bagus sejauh ini. Gunakan batang kayak gini biar melengkung dan pas di kukumu. Lalu lepas dari kertasnya. Dan itu pasti pas banget deh. Tadah! Cantik banget! Ini jelas berguna. Siapa yang butuh manikur mahal kalau kamu bisa bikin sendiri? Hei, kukumu keren banget. Makasih. Ini baru bikin percaya diri. Hei, Alva. Kamu berkilau amat hari ini? Itu asli. Awas! Apa itu, David? Tidak! Rambutku! Harusnya kan bisa narik perhatian. Ah, rambut panjang nyusahin. Itu lebih baik. Ya, bahkan gak lihat aku. Dia merhatiin Alva. Yang bener aja. Kita coba lagi. Gak apa-apa. Hah? Semua barangku pasti jatuh deh. Hari buruk ini harus kuubah. Hai, David. Wah. Lihat antingnya Annie. Hei. Aku? Yang bener aja. Kamu mau kemana? Ah, kamu beneran suka ini. Ini unik juga. DM aku aja di Instagram ya. Annie pikir dirinya pintar. Tapi antingnya lumayan keren sih. Aku suka antingmu. Sini aku bantu bikin. Ciplak gambar daun dengan pulpan 3D. Warnain juga. Kayak daun asli kan? Lihat deh. Kalau udah kering, pasang rantainya. Lalu pasang satu daun lagi di bawahnya. Kamu bisa padu-padankan. Bagus. Annie? Makasih ya. Senggaknya ini kelihatan mahal. god, Cepal. Bumorama. Bun. fam of un유�ego. Đu-nemos. Assalamuala. Satu. Cepal. 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 Senggall. Terima kasih.